Laptop Yoga memang gak pernah mengecewakan sih menurut gue Secara desain maupun fitur ini menarik banget biasanya Dan harganya juga biasanya bawain harganya yang cukup sadis juga nih Kali ini mereka datang dengan mesin yang bisa dibilang sangat baru dan terupdate lah harusnya Walaupun sekarang udah ada versi yang AI ya Tapi ini masih cukup gahar kok Dan dengan ketipisannya itu gue cukup kaget Laptop setipis ini sekarang bisa ngejalanin banyak hal yang berat-berat juga Tapi gak usah lama-lama langsung aja kita bahas ini dia Lenovo Yoga 7 2 in 1 Secara desain ini layaknya laptop yoga pada generasi sebelumnya ya Kita bisa lihat ini tampil dengan bodi aluminium yang kesan eleganya ini berasa banget Kita bisa lihat ada nama yoga di atasnya dan juga ada logo Lenovo di bagian pojoknya Pendapatan logonya masih cukup pas nih Jadi kesan eleganya masih dapat banget Untuk ketebalannya ini cuma sekitar 16,64 mm Dengan berat 1,4 kg doang Ini sih enak banget buat dibakar kemana-mana Tapi yang akan bikin kalian lebih mencengangkan ya Ini laptop tuh tipis-tipis gini bisa ngejalanin banyak hal yang kita gak expect di jaman dulu itu Dan untuk layar engselnya ini udah bisa 360 derajat Yang kalian bisa touch screen juga Dan kalau dalam pake penjualan kalian tuh dapat pennya juga Jadi kalian bisa gambar-gambar Content creator banget lah pokoknya ini laptop sih Dan kalau kalian mau pake dalam mode tablet buat dipake di kasur gitu Dilipat full itu bisa banget juga Jadi kayak tablet segede laptop lah gitu ya kan Dan ya enak lah pokoknya Apalagi Lenovo Yoga 7 2-in-1 ini udah hadir dengan layar 14 inch Ber teknologi OLED screen Yang udah support touch screen tadi seperti gue bilang Dan resolusinya ini Full HD Jadi ini harusnya sih tajam secara warna Dan menurut klaim mereka sih warnanya ada di 100% DCI-P3 nih Dan refresh rate-nya ada di 60Hz Dan maximal brightness di 400 nits Ya kayaknya kalau soal maximal brightness 400 nits Mesti dibilang kecil deh ya buat layar laptop ya Dan kita tuh pake di luar sih So far dengan cahaya yang tidak sekencang itu Gue ngerasa sih aman-aman aja Karena mau dapet cahaya yang keras banget Kayak lagi matahari yang panas banget tuh Gue lagi gak dapet Karena Jakarta ini lagi suasana hujan parah ya kan Dikit-dikit hujan, dikit-dikit hujan gitu Terus kita geser ke bagian bawah Ini keyboardnya ini udah support backlit Dan travel key-nya juga cukup pas Field tactile-nya masih gak yang keras gitu Jadi masih terasa gitu Penempatan posisi touchpad juga gak mengganggu Dan cukup lebar ya Jadi kita bisa gampang untuk akses touchpad-nya ini Di sisi port kita harus cukup mewajarkan Karena ini laptop cukup tipis ya Kalian cuma bisa nemu USB Type-C HDMI Jack 3.5mm USB Type-A Dan slot microSD Dan ya karena kalian lihat tadi ada USB Type-C ya Itu bisa dipakai buat nge-charge laptop ini Karena laptop ini sudah support rapid charge yang Bisa dibilang sih cukup kenceng buat kengecasannya nih Untuk performa gimana? Dari tadi gue bahas ini laptop tuh performanya kayaknya kenceng banget ya kan Nah kita lihat dulu deh Lenovo Yoga 7 ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 8840 series Dengan daya 25W yang buat Ini laptop jadinya terasa lumayan powerful tuh Gak di limit lah Power aslinya kayaknya di 27W Jadi kayaknya cuma beda tipis di limitnya Dan kita tes di Cinebench R23 Multi-core-nya tuh bisa dapat di 13.912 poin Dan single-core di 1721 poin Untuk blender BMW Untuk CPU-nya perlu waktu di 6 menit 15 detik Dan GPU-nya perlu di 3 menit 28 detik Dan tentu kita juga tes gaming Tes dan laptop ini tuh bisa main Blackmeet Wukong Dengan settingan low Average FPS di 45 Udah cukup lah ya 45 fps harusnya Dan soal game Valorant harusnya udah tutup mata aja lah ya Kita tentu juga tes ini bisa dapat di 160-200 fps pada settingan low Lalu soal storage-nya Lenovo Yoga 7 2-in-1 ini udah pakai 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x 4 NVMe Yang speed read-nya itu ada di 5.165 Mbps Dan write-nya ada di 4.717 Mbps Secara default ini sih lega dan kenceng buat storage-nya Kapan lagi kalian dapat laptop dengan harga 17 jutaan Dapat SSD 1TB coy Dan udah touchscreen lagi ya kan Ini cukup menarik sih cara harganya Nah dari segi baterai Kita tes dengan PCMark 10 dengan Modern Office Skenario Batai saver mode-nya on Light-tub ini bisa tahan di 15 jam 1 menit Yang gue rasa sih ini udah cukup banget buat pemakaian seharian ya Nah gimana soal harganya Gue sih nemu di angka 17 jutaan Dan kalau mau yang dapat tau itu habis stok ya Bisa aja juga di angka 18 jutaan juga Dan harga segini ini menurut gue masih masuk akal Dengan kalian yang content creator Terus bisa touchscreen juga itu layarnya Terus udah pakai AMD Ryzen 8840HS Yang performansi juga kenceng banget Buat main game AAA bisa Buat render-render bisa Ngejalanin cap cut juga bisa Karena ini kayaknya ada NPU-nya Semua hal yang kalian butuhin di content creation tuh bisa banget Cara kamera juga ini Ada AI-nya juga Ada tombol AI copy load juga di keyboard-nya Ini apalagi yang kurang Dan buat kalian yang pengen beli Kalian tentu bisa cek di link yang gue taruh di mana ya Di sini harusnya ya Ataupun di deskripsi di bawah gue tentu juga taruh Untuk harga yang termurah dan juga Yang official store-nya Yang aman-aman gitu ya Mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini Like kalau suka subscribe channel ini Kalau subscribe channel ini bermanfaat Dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas Segitu dulu gue mempercayai diri Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax